Sebuah mobil jenis sedan terbakar saat sedang terparkir di pinggir jalan di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu dini hari. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Dari video yang direkam warga, kobaran api membakar sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan Suruyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan minggu dini hari. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga tak berani mendekat. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus berkobar. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun sumber api diduga kuat berasal dari korsleting listrik. Saat kejadian mobil dalam keadaan tanpa penumpang, api berhasil dipadamkan setelah satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus sulintas dari arah Senopati menuju jalan tendian sempat mengalami kemacetan panjang. Kontenting listrik, kerik listrik kan, ini kita sampai ke TKP, api sudah membesar. Berarti mobil ini tadi kondisinya terparkir atau ada orangnya atau gimana? Terparkir, terparkir dan terbakar dengan sejirinya.